Oke selamat sore guys Kita akan jalan-jalan ke kota Sambil mandiin kucing guys Semoga Tidak hujan guys Suacanya kalau di daerah gebok cerah Kita persiapan Nah Anak-anak udah nunggu di mobil Nah itu bunda Susisi milik ini beleh-beleh Merengat-merengut guys ya Nah lagi pake Oke guys Kita akan berangkap Nah kita akan mandiin kucing guys Ya kucingnya diangkat dong Oke taruh di mobil belakang guys Enggaklah masak berat Oke guys ini kucingnya guys Awas Awas tuh Awas Kucingnya Selamat sore semua Teman-teman dan kawan Ini perjalanan Kita menuju kota Nah pertama-tama Mau nganter kucing dulu Apa nganter bunda dulu ini Bunda dulu Bunda dulu Ya nanti ya lama Nganter kucing dulu aja Nanti kucingnya biar cepat selesai Oke Nanti tapi balik Mainnya kok ada Bunda ke gor Mainnya di gor aja Apa di ada dulu ya Oke masih banyak pertimbangan guys Karena tadi belum sempet kita diskusi Ini sama keluarga Bunda susi di belakang guys Anak-anak di depan Udah make up guys Make upnya tebel guys Mau rapat Lomba Lomba Renang guys Buat besok guys Perjalanan lumayan Dari Ngebok ke kota Butuh Sekitar Berapa ya 20 menit Sampai 15 menit lah Ya maklum Rumahnya di kampung Ambil jalan-jalan nih guys Anak-anak lagi main Handphone di depan Aito tuh udah dikabarin belum? Udah Udah Dimana dia? Rumah Oke Udah di rumah guys Nanti kita mampir Njemput Satu Keponakan lagi Namanya Aira guys Pelan-pelan saja Sambil nikmatin jalan Wah yang jualan durian Kanan-kiri Banyak sekali Daerah dunung Tuh Wuss Ah Casing total durian Sekarang ini ya bun Iya Orang Lumayan guys Oke guys Sudah sampai Gor Masih sepi Ini masuk pintu sini Pintu depan Oke Nah ini Ada Nah ini udah kantor poni Kabupaten Kudus Panitia-panitianya sudah ada itu guys Di depan Di depan Di depan Di depan nih Tuan Putri sudah mau turun Nah ya mbak Ya mbak Aitut keluar dulu Ya 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 oke Kita selesai Kita selesai nganter bunda Kita puter balik guys Oke Sekarang lanjut lagi Setelah puter balik Kita lanjut ke arah Petsoft sudah akan mandiin kucing agak lumayan dari ger menuju ke belakang ada belakang ada atau apa itu namanya ya daerah apa ya sebelum suruan lupa lah saya daerahnya paling perjalanan butuh 10-5 menit guys bawa anak-anak nih jalannya pelan sambil nikmatin jalan lampu merah lampu merahnya depan apa ini ya depan matahari atau perempatan matahari oke oke masih ketemu lampu merah kemarin sih udah kita lewat jalan ini ya oke udah hijau kita jalan pelan-pelan gas oke gas oke guys dikit lagi kita udah nyampe di jalan Ganesa atau Pelosok kalau gak salah ya daerah ini namanya Pelosok sebelum perambatan saya juga agak lupa ini depan sudah pet shop kita mau mandiin kucingnya guys nah oke waduh ada parkir mobil di depannya ya guys agak repot nih karena daerahnya sempit guys pet shopnya guys seputar kita parkir sini dulu gak bisa nih harus parkir kanan ini parkir kanannya oke agak ramai pet shopnya tempatnya kecil karena di kota kecil guys kita resto cafe nih kita parkir dulu di depannya biar gak mengganggu guys iya nah ini guys oke udah sampe ayo diturunin kakak kucingnya udah turun semua turun kita turunin kucing ini malah ada yang lagi ngobatin kucing gak bisa langsung dimandiin kucingnya nunggu nunggu besok berarti kucingnya kita tinggal kita beli pakannya saja atau pakannya besok aja ya sekalian ngambil ya pakannya besok aja sekalian ngambil loh pasir-pasirnya mana kok gak ada nih oh pasirnya di luar oh ya handphone-nya gak di bawah dibawa bawa aja oh ya itu dibawa oke anak-anak udah main sampai gramedia kudus nah milih-milih apa buku-buku atau kertas nah yoh atau milih tadu mainan-mainan ini ada liftnya ini bisa sampai lantai 4 oke oke ketemu lagi dengan channel bledos ini nama anak dan keponakan-keponakan lagi belanja buat semesteran baru ya karena kemarin habis ujian oke ini sampai ada liftnya seru banget ya ada liftnya guys gak tau lantai atas lantai atas untuk apa mas lantai 2 itu buku anak-anak lantai 2 komik lantai 3 buku umum Al-Quran segala macem lantai 4 buku pelajaran soal-soal ujian oh buku pelajaran soal-soal ujian tuh tadi udah dijelasin media kudus tuh belum dipenyicat belum aktif oke kita baru nyampe di tempatnya ayam buhajah kasmi ini ini baru buka guys masih sepi tapi udah ada beberapa orang yang ngantri untuk beli menunya tuh tuh ada bunda susisi milik itu udah mabuk guys nah ini akilah ada mbak aira sama gigi aira ini oke kita sambil nunggu sambil persiapan kakak keropok rambat kakak suka kita ambil nunggu si ya si nunggu Terima kasih.